Intro Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai anda dalam berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk anda. Intro Pencurian kabin lampu landasan pacu Bandara Mopak Merauke berhasil digagalkan karyawan. Seorang penitia pemungutan suara, distrik Mimika, hilang selama 17 hari akhirnya ditemukan selamat. Badan pengawas obat dan makanan Cehepura temukan ratusan kosmetik kedaluarsa dan ilegal di empat wilayah. Pencuri di Merauke, Papua Selatan tidak memilih target. Kabel lampu landasan pacu milik Bandara Mopak pun digondol. Upaya pelaku gagal karena karyawan bandara melihat kawanan pencuri beraksi dan langsung melapor ke polisi. Pelaku masuk ke bandara pada tengah malam dan bandara gelap karena tidak ada penerangan. Mereka sempat mengupas kulit kabel untuk mengambil tembaga, namun tidak sempat karena keburu ketahuan. Panjang kapel lampu landasan pacu sekitar 80 meter. Polsat Merauke Kota mendapatkan laporan dari masyarakat, salah satu pegawai bandara menyampaikan kepada kami adanya pencurian atau pembungkaran kabel runway yang ada di bandara. Dari area khusus bandara itu ada kerusakan kabel-kabel dan jangkutan kabel-kabel runway. Jadi informasi tersebut kami datangnya TKP kami Pak Tarih, diketemukanlah beberapa bekas kabel yang sudah diamankan atau sudah dihasil digali. Kemudian kami lihat ternyata ada di suatu tempat di sekitaran bandara ya, di sekitaran bandara ditamankan. Namun pelakunya belum kami ketemukan, masih kita lakukan penyelidikan. Dukannya Pak Kaposek kira-kira pelakunya berapa? Apa lebih dari satu pelakunya? Yang kami ketahui, yang kami dalemi, informasi yang kami dapat, masih ada satu nama, namun kita akan dalemi, sepertinya lebih dari satu orang. Bandara Mopah memang seringkali gelap, kecuali ketika ada pesawat yang akan mendarat atau take off pada malam hari, sehingga kondisi ini sangat rawan pencurian. Polisi mengaku sudah mengantungi nama satu orang pelaku dari sejumlah pelaku yang terlibat. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Daud Kudiai, panitia pemungutan distrik Mimika Barajau, akhirnya ditemukan setelah hilang selama 17 hari. Daud hilang 3 hari sebelum pencoblosan, yaitu pada 11 Februari. Daud ditemukan warga di kampung Potowai Buru. Tim Sargabungan yang melaksanakan perjalanan dari Tim Mika menuju Potowai Buru dengan menggunakan dua alut, yaitu speedboat dari pasarnya sendiri, RBB, dan menggunakan satu alut dari Papua Star. Dan pukul 11.00 local time, sudah tiba di Potowai Buru. Setelah tiba, Tim Sargabungan melaksanakan konsolidasi dengan masyarakat bersama keluarga korban yang sudah ada, sehingga bisa memetakan personil-personil dan mendata personil-personil yang akan melakukan pencarian. Di dalam aktivitas briefing bersama, pada pukul 3 sore atau pukul 15.00 mendapat informasi dari masyarakat bahwa korban sudah terlihat di daerah dekat perkampungan. Dengan waktu yang tidak terlalu lama, Tim Sargabungan yang berada di lokasi langsung mengadakan penjemputan. Dan penjemputan betul bahwa mereka menemukan korban atas nama Daud, dan akhirnya korban langsung dievakuasi bersama-sama dengan keluarga korban, dibawa ke tempat yang aman, dan dilakukan penanganan medis awal. Tentunya ada komunikasi dengan korban dan keluarga korban, dan direncanakan untuk rencana ke Tim Mika tentunya kita menyesuaikan. Untuk informasi, dia menyesuaikan dengan data cuaca dari perjalanan dari Otoaibu ke Tim Mika. Dua pekan lebih, Daud Kudiai dicari oleh Tim Sargabungan dan Polisi. Saat itu, ia sedang berada di Distrik Mimika Barat Jauh. Saat penceblosan, rekannya mencari Daud, namun tidak ketemu sehingga mereka melapor ke Polisi. Polisi masih menyelidiki motif ataupun penyebab Daud menghilang. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi. Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Komisi Pemilihan Umum Mimika telah menyelesaikan rekapitulasi suara di 12 distrik dari 18 distrik. Rekapitulasi tingkat Kabupaten akan berjalan hingga 5 Maret mendatang. Kita bisa lanjut, tapi karena belum diserahkan flash disk yang apa isi itu. Itu mereka belum diserahkan. Makanya kami bisa. Dan hari ini kami sudah bicara ke teman-teman divisi teknis untuk kejar itu. Jadi total ada berapa distrik yang sudah selesai? Dari 12 yang sudah pelinu tingkat distrik. Apa dengan apa itu Pak? Mimika Barat dengan Barat Jauh. Barat Tengah dengan Barat Jauh. Yang pertama tadi sudah kami buat surat cepat untuk dikembang. Sudah selesai dari Sabah Tengah, surat. Terus yang sudah selesai itu sudah dari divisi teknis, lagi bungun. Yang dalam presisi ini apa itu Pak? Yang itu, yang data rekapan itu sudah dari masing-masing distrik. Hingga saat ini rekapitulasi suara 6 distrik di Mimika belum selesai. KPU memberikan waktu hingga 2 Maret kepada Panitia Pemilihan Distrik untuk menyelesaikan rekapitulasi tingkat distrik. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.